Assalamualaikum, OPPO tengah bersiap merilis smartphone terbarunya di kelas menengah, yaitu OPPO Reno5 Series. Bahkan petinggi OPPO Indonesia Ario telah menjanjikan bahwa OPPO Reno5 Series dipastikan juga akan hajar resmi di Indonesia. Halus menarik apakah OPPO Reno5 Series ini? Sejauh ini terdapat dua versi yang telah dikonfirmasi akan dihadirkan pada OPPO Reno5 Series ini, yaitu OPPO Reno5 5G dan OPPO Reno5 Pro 5G. Sedangkan ada satu versi lagi yang masih menjadi rumor, yaitu OPPO Reno5 Pro Plus. Dan jika telah terkonfirmasi, akan kami update di video berikutnya. Sebagai penerus dari OPPO Reno4 Series, OPPO Reno5 Series masih hadir dengan bahasa desain yang nyaris sama, baik di bagian depan maupun belakangnya. OPPO Reno5 dan OPPO Reno5 Pro tetap menampilkan back cover dengan finishing yang manis. Bentuk kameranya pun juga tetap unik berkat tonjolan modulnya dengan ukuran yang serupa. Modul ini diklaim dapat memancarkan cahaya hijau saat berada di ruang yang gelap. Tentu ini akan sangat bermanfaat untuk menemukannya di kegelapan. Dan menariknya, kali ini OPPO Reno5 Pro versi China, branding OPPO Reno5 Glow memiliki ukuran yang lebih kecil yang ditempatkan di sudut bawah sejajar dengan branding OPPO di atasnya. Di bagian depan, seperti generasi sebelumnya, OPPO Reno5 menampilkan layar datar. Sedangkan OPPO Reno5 Pro menampilkan layar lengkung di sisi kanan kirinya. Namun yang menarik, kedua smartphone ini kini sama-sama menampilkan gaya pansol display dengan satu lubang kecil saja yang ditempatkan di bagian sudut. OPPO Reno5 mengusung layar berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,43 inci beresolusi Full HD+, dan tentunya telah support fingerprint under display. OPPO Reno5 Pro juga dibekali fitur serupa karena layarnya pun juga berjenis AMOLED. Luasnya mencapai 6,5 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate yang tinggi, yakni 90Hz. Lanjut ke bagian yang diunggulkan dari smartphone ini, yakni kameranya. OPPO Reno5 dan OPPO Reno5 Pro dikabarkan akan dibekali kamera dengan konfigurasi dan resolusi yang identik. Keduanya mengusung 4 kamera belakang, dengan kamera utama yang punya resolusi lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yakni 64MP. Selain itu, kamera pendukung lainnya juga masih sama. Ada kamera berlensa ultrawide beresolusi 8MP, dan 2 kamera lagi yang sama-sama beresolusi 2MP. Untuk kebutuhan selfie, OPPO Reno5 dan OPPO Reno5 Pro mengusung kamera tunggal beresolusi 32MP. OPPO Reno5 Series akan dibekali fitur baru yang disebut dengan teknologi FDF, yakni kemampuan untuk menghasilkan video potret yang lebih baik. Kemudian di bagian mesin, untuk versi China, OPPO Reno5 akan diotaki oleh prosesor Snapdragon 765G. Sedangkan yang spesial, OPPO Reno5 Pro akan mengadopsi chipset flagship dari Mediatek, yakni Dimensity 1000+. Terdapat 2 pilihan memori, yakni 8x128GB dan 12x256GB. Namun sekali lagi, belum diketahui apakah OPPO Reno5 versi global, termasuk Indonesia, akan menggunakan prosesor yang berbeda atau tidak. Karena di seri sebelumnya, OPPO Reno hampir selalu memberikan versi yang berbeda. Namun rumor menyebut, OPPO Reno5 versi global akan memakai prosesor Snapdragon 720G, sedangkan versi Pro akan memakai Snapdragon 765G. Untuk urusan daya, OPPO memberikan spesifikasi yang serupa pada OPPO Reno5 dan OPPO Reno5 Pro. Keduanya disokong baterai berkapasitas 4.300 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 65W. Terakhir harga. Meski belum bisa dipastikan, namun kabar menyebut, OPPO Reno5 5G akan dibanderol dengan harga mulai dari 3.299 Yuan atau sekitar 7,1 juta rupiah. Dan OPPO Reno5 mulai dari 3.899 Yuan atau sekitar 8,4 juta rupiah. Untuk harga dan spesifikasi pastinya, nanti bisa disaksikan langsung dalam peluncuran resminya pada tanggal 10 Desember 2020 nanti. Tentu nanti akan kami update juga di kolom deskripsi. Baiklah, bagaimana menurut kalian tentang OPPO Reno5 series ini? Sudah siap upgrade atau masih nyaman dengan OPPO Reno4 series? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afif pame dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.